Belucur, bermain, bersama-sama teman kita Sekolah Kreatif Muhammadiyah 20 Selalu berusaha untuk lebih baik We Smart with Kreatif TV Saatnya belajar Matematika Semoga hari ini menyenangkan Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Solih-solihah kelas 4 Hari ini kita akan belajar tentang faktor persekutuan Dan faktor persekutuan terbesar atau disingkat FPB Apa itu faktor persekutuan ya? Oke, ikuti penjelasan ustadah ya Faktor persekutuan adalah Faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih yang berbeda Nah, masih ingatkan bagaimana anak-anak mencari faktor? Oke, ustada akan ingatkan sebentar ya bagaimana cara mencari faktor Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara menentukan faktor Faktor dari 8 Nah, kita buat tabel Kemudian tanda kali Kemudian kita mulai dari bilangan yang paling kecil Yaitu faktor dari suatu bilangan itu 1 1 x 8, 8 2 x 4, 8 4 x 2, 8 8 x 1, 8 Nah, yang di bagian kiri itu adalah faktor dari 8 Jadi, faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8 Sudah ingat kan? Oke, kita lanjutkan dengan materi hari ini tentang faktor persekutuan Tentukan faktor persekutuan dari 16 dan 18 Faktor dari 16 itu 1, 2, 4, dan 8, dan 16 Faktor dari 18, 1, 2, 3, dan 6, dan 9, dan 18 Faktor yang sama dari bilangan itu adalah 1 dan 2 Jadi, faktor persekutuannya adalah 1 dan 2 Gimana? Mudah kan? Menentukan faktor persekutuan itu Oke, kita akan lanjut ke contoh soal yang kedua Tentukan faktor persekutuan dari bilangan 20 dan 24 Yang pertama, kita tentukan faktor dari 20 yaitu 1, 2, 4, 5, 10, 20 Faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24 Faktor yang sama dari bilangan 20 dan 24 adalah 1, 2, dan 4 Jadi, faktor persekutuan dari bilangan 20 dan 24 itu adalah 1, 2, dan 4 Mudah sekali ya Kita akan lanjutkan dengan materi yang kedua Yaitu faktor persekutuan terbesar atau disingkat FPB Apa FPB itu? Nah, FPB itu adalah faktor persekutuan dari 2 bilangan atau lebih yang sama dan paling besar Oke, akan kita pelajari berikut ini bagaimana cara mencari FPB Cara menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB Oke, cara yang pertama Cara yang pertama adalah Dengan menentukan faktor persekutuan yang sama dan terbesar dari bilangan yang dicari Tentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB dari angka 16 dan 18 Kita cari faktor dari 16 itu adalah 1, 2, 4, 8, dan 16 Faktor dari 18 itu adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18 Faktor yang sama dari bilangan tersebut adalah 1 dan 2 Maka FPB-nya adalah 2 Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua ya Tentukan faktor persekutuan terbesar dari 20 dan 24 Kita tentukan dulu faktor dari 20 itu adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20 Kemudian faktor dari 24 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24 Faktor yang sama dari 20 dan 24 itu adalah berapa? 1, 2, dan 4 Dan yang terbesar adalah 4 Jadi FPB dari 20 dan 24 itu adalah 4 Oke, mudah kan ya tentunya mencari FPB itu Nah, ada cara yang kedua yaitu dengan menggunakan faktorisasi prima Tapi sepertinya kita bahas minggu depan ya Sampai di sini dulu belajar tentang faktor persekutuan dan faktor persekutuan terbesar Cara yang pertama ya Semoga anak-anak tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!